Intro Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Semenu Arief, dan Bung Roky Gerung dari Roky Gerung Official. Apa kabar, Bung Roky? Mudah-mudahan tetap sehat, yang paling penting itu sehat akal dan pikiran kalau dalam situasi sekarang ini. Ya, saya nunggu tempe yang dibakar aja nih. Apinya ada, kalau tempenya nggak ada, minyaknya nggak ada. Kita masih bicara soal kehidupan dasar rakyat, yaitu bahan kebutuhan pokok. Yang dulu dijanjikan Presiden, ibu-ibu, mak-mak, berkumpul citar saya, saya mau bagi-bagi kartu, kartu sembako dulu. Dan ingatan orang kadang-kadang sudah hilang, bahkan kalau diingatkan lagi orang nggak percaya, masa Presiden pernah ngomong gitu. Jadi pada waktu Jokowi kampanye, didampingi Erick Tohir, segala macam itu, seluruh Menteri ada di situ, kan dia keluar ini yang namanya kartu sembako. Dan sekarang sebetulnya, yang mesti malu adalah Erick Tohir. Yang mesti malu adalah Menteri-Menteri sekitarnya, yang ditipu juga oleh Kepala Negara. Kan sebetulnya itu yang terjadi, termasuk soal apa sekarang ini, soal revisi Permanaker. Mestinya kan ibu Menteri malu dong, bagaimana mungkin dia udah disetujui, sekarang direvisi. Nanti dia berpikir lagi, apa yang mau direvisi, gue aja udah setuju itu. Jadi yang mesti direvisi adalah persetujuan Presiden. Kan begitu logikan, jangan. Ya, 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 ya. Ya, saya, tapi gini, saya tetap saja bersyukur gitu, karena ternyata dalam situasi sangat sulit apapun, ternyata orang kita ini, rakyat Indonesia ini masih bisa menertawakan diri sendiri. Ini misalnya kita baca meme nih ya, Bung Roki. Kemarin mau goreng tempe sama tahu, nggak ada minyaknya. Sekarang dapat minyak goreng, ini pasti hasil dari rebutan emak-emak yang ngantri berjam-jam itu. Rebutan, nggak ada tempenya sama tahunya. Saya kira ini cerita hanya di negeri Wakanda. Nggak percaya saya di Indonesia bisa terjadi semacam itu. Oh, Wakanda diterusin tuh logikanya tuh. Negara ada kepalanya, kepalanya kok nggak ada isinya. Tapi di Wakanda itu ya. Wakanda. Jadi keajaiban-keajaiban itu yang bikin orang merasa, ini satu pemerintahan yang berantakan sebetulnya, tapi mau dirapikan tuh. Padahal sumber keberantakannya adalah si pemegang kekuasaan tertinggi tuh. Nah, sebetulnya kan dalam negara yang beradab itu, kalau dulu di mana Skandinavia, tomat nggak bisa diperoleh di pasar itu, Perdana Menteri langsung mundur. Karena dia pernah berjanjian ke tomat bahkan nggak akan dia naikkan. Ini tomatnya naik harganya tuh, satu euro udah selesai tuh problem. Nah, di kita itu seolah-olah Presiden mau bilang ya revisi aja tuh. Kalau begitu dia nggak pernah baca apa yang dia tangani sebetulnya kan. Kan dia mesti malu, masa dia merevisi sesuatu yang dia setujui kan itu. Intinya, jadi soal kemampuan berpikir sebetulnya. Di mana negara ada kepala, tapi kepalanya ya tidak ada isinya. Jadi begitu nih. Kalau kita bayangkan suatu waktu ada kita bertemu dengan negeri yang namanya Wakanda. Saya kenapa yakin bahwa itu hanya terjadi di Wakanda? Karena kan ada survei-survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu sangat tinggi. Bahkan tuh tinggi sepanjang sejarah pemerintahnya Jokowi. Jadi saya ilang, pasti surveinya nggak salah lah ini. Karena bagaimana lembaganya kan kredibel gitu. Kompas yang bikin gitu. Terus kemudian, masa iya sih dia boong-boong. Jadi saya cuma berpikir nih, yang salah yang mana ini. Dan saya sampai pada kesimpulan, kelihatannya nih harga minyak goreng dan tempe ini menghilang di negeri yang mana. Kemudian surveinya juga di negeri yang mana gitu. Jadi ini dulu hal yang berbeda, jangan dihubung-hubungkan saya kira. Saya melihat bahwa nanti akan ada survei baru lagi itu. Jadi setiap kali ada kesulitan ekonomi atau kekacauan itu, maka cara istana adalah bikin survei. Dan survei itu akan dipalsukan. Sehingga fakta psikologinya berbeda dengan fakta sosiologinya. Seolah-olah fakta psikologi orang masih mendukung. Bagaimana menerangkan antrian panjang, banyak yang pingsan, tapi surveinya masih tinggi. Jadi sekali lagi, kita ingin agar kebijakan publik itu diasus sebetulnya juga oleh lembaga-lembaga survei. Ini lembaga-lembaga survei yang harusnya tunjukkan bahwa kenapa ada inkonsistensi antara fakta psikologi dan fakta sosiologi. Kan mesti begitu, cara berpikir metodologi kan. Fakta sosiologinya ada antrian. Kenapa fakta psikologinya orang masih mendukung? Kan kacau kan. Jadi sebetulnya dengan mudah kita deteksi, ini pasti disuruh. Dan suruh-menyuruh itu adalah hal yang biasa dalam keadaan kacau. Nah yang jadi soal sebetulnya, internasional yang bersiap-siap misalnya untuk ikut bagian investasi langsung, nggak ada kan? Jadi kalau kita lihat sekarang, siapa yang investasi? Yang ada adalah investasi di papers, di saham yang menunggu celah, terjadi kecelakaan, lalu hit and run, lalu capital gain, kabur. Nggak ada investor yang secara real atau foreign direct investment yang mau masuk ke Indonesia. Kalau dia lihat bahwa peraturan bisa dalam satu minggu dirubah oleh orang yang bikin peraturan sendiri kan. Itu soalnya sebetulnya. Kalau kita baca ya udah pasti ambruk ekonomi Indonesia. Presiden tentu menganggap, saya akan jadi hero itu karena saya bisa revisi itu. Sehingga buru bisa tenang. Oh iya, dia bisa lakukan itu. Tapi di mata internasional bukan begitu, secara bernegara. Sehingga para investor, ya dibatalkan aja MOU-nya kan. Karena bisa-bisa begitu dia nyampe ke Jakarta, keputusannya udah berubah. Dia masih di pesawat, keputusan investasinya berubah. Dia pasti dirugikan. Jadi cara berpikir negara dibaca dengan bagus oleh investor asing atau oleh global ekonomi. Dan itu yang membuat kita makin rapuh di dalam persaingan ekonomi dunia. Iya, iya. Ntar, ntar dulu. Saya perlu mencerna dulu-dulu dan memisah-misahkan. Yang Anda sebut tadi itu, yang satu, apakah itu tadi Anda cerita tentang negeri Wakanda? Atau cerita tentang Indonesia? Ini saya lagi coba cerna-cerna gitu. Bung Roki, soal yang Anda jelaskan. Tapi gini deh, supaya saya nggak bingung. Saya baca saja berita-berita sajalah ya. Bung Roki, supaya tidak bingung. Kalau baca berita ini berarti di Indonesia nih, Bung Roki. Yang jelas kemarin rencananya bahwa Presiden akan meresmikan JKP, dijaminan kehilangan pekerjaan. Ini katanya sebagai kompensasi ketika JHT baru bisa dicahitkan sampai umur 56 tahun. Jadi artinya nggak perlu khawatir karena ada JKP. Dan meskipun orang buruh juga waktu itu relatif cenderung tidak percaya, tapi kan tentu tetap aja ada harapan. Hidup itu kan dari harapan gitu. Tapi ternyata kemudian kemarin nggak jadi itu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Dan yang menarik, saya adalah membaca penjelasan dari Kemenaker. Walaupun itu tidak jadi diresmikan oleh Presiden, tetapi tetap sudah mulai berlaku. Itu mulai bisa diambil mulai tanggal 1 Februari. Jadi sebenarnya yang kita pegang adalah sikap dari Presiden atau dari Kemenaker? Ini kasus pertama, nanti saya kasihkan kasus yang kedua ya. Silahkan, ini dulu yang kasus pertama ini. Kita menganggap bahwa ada waya-wayaan antara Presiden dan Menteri Tenaga Kerja. Lalu mungkin salah tulis aja tuh, dari JKP, jadi PKJ, KJP, segala macam. Jadi ini betul-betul kekacauan koordinasi, kan masing-masing panik kan. Mungkin Menteri juga menganggap, yaudahlah kalau suka-suka Presiden, lalu BPJS Tenaga Kerja mulai menghitung, waduh kalau diiyakan itu langsung ras dana-dana publik itu kan. Jadi semacam 3-4 lembaga yang harusnya bersidang memikirkan kemasuk akalan dan kebijakan, masing-masing diam kan. Nah ini yang terlihat, kalau kita baca secara politik ekonomi, kekacauan ini sebuah orkestrasi yang memang bisa dirancang oleh-oleh ganti. Karena nanti akan ada penataan ulang tentang kartel ini, kartel itu, segala macam. Jadi dia bikin kacau aja dulu tuh. Yang nggak mungkin kita bayangkan adalah Presiden mampu untuk melihat dua langkah ke depan. Jadi bahkan langkah mundur aja dia nggak paham bahwa dia sedang melakukan langkah mundur, apalagi langkah maju ke depan kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita sebut sebagai public policy, nggak ada dasar sosial policy, ya begini berantakannya. Nah mustinya beberapa menteri yang terkait, ya kalau di negeri Wakanda udah murupan diri mereka tuh. Karena mereka tahu wah, mereka gagal untuk memberi keyakinan bahwa public policy itu adalah hasil dari kebijakan teknokratik yang diukur berdasarkan keadaan. Ini nggak terjadi tuh. Nah kita mesti simpulkan bahwa para menteri juga berdendang aja, oke apa yang masih bisa kita rampok, karena menteri-menterinya kan anggota partai politik semua nih. Apa yang masih bisa kita rampok, jadi rampok. Sementara buruh sebetulnya udah tahu juga bahwa ya itu JKP ada apa nggak ada itu kecil banget. Dan keadaan sekarang ada 500 ribu yang di PHK dan yang menunggu 2 juta buruh di PHK. Jadi buruh masuk pada satu cara pandang bahwa kami memang tidak mampu lagi untuk berharap. Nah ketidakmampuan itu yang harusnya dikoordinir melalui kekuatan politik. Dan saya kira dalam mungkin 1-2 minggu ini gerakan buruh akan membesar lagi. Karena dalam kekacauan semacam ini, buruh merasa ya udah saatnya aja. Nah ini nggak bisa dicegah karena perserikatan-perserikatan itu akhirnya tahu. Walaupun di antara mereka ada cekcok kecil-kecilan, tapi mereka tahu bahwa ekonomi memang nggak mungkin lagi diselamatkan. Nah itu intinya tuh. Jadi psikologi ini yang gagal disurvei oleh lembaga survei yang hanya ingin memberi rasa aman pada presiden. Oke, tadi jadi fakta pertama menyatakan bahwa presiden tidak jadi resmikan tapi tetap aja itu jalan. Nah ini yang kedua. Nah saya kena tadi ada menyinggung soal survei. Kan survei ini, surveinya Liduan Kompas yang menyebutkan 73% lebih puas. Ini super puas nih, puas, 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 puas gitu. Kalau ingat segaya si siapa dulu sih ada komedian kita itu. Nah ini ternyata kemudian redaksinya bingung. Ini saya kira Kompas ini. Karena dia membuat judul begini nih. Nah ini 23 Februari ya hari ini. Jadi begini, judulnya ini. Ini pas nggak biasanya-biasanya Kompas bikin judul begini. Saat Jokowi mendadak minta permenaker soal JHT direvisi, padahal peraturan menteri terbit atas persetujuan presiden. Ini bukan judul berita ini. Ini adalah pernyataan dari redaksin. Nah kalau Anda baca beritanya, saya bisa memahami kenapa, karena bagaimana si redaksinya nggak bingung gitu. Kenapa karena, permenaker itu bisa terbit. Itu kata dia, ada tiga syarat setidak-tidaknya ya. Ini syaratnya pertama ya, ini aturannya, ada aturan perpresnya, Bung Roki, permenaker semacam ini, aturan permenaker pertama, jadi kalau dia berdampak luas. Ini pasti berdampak luas. Kedua, berkaitan dengan hal yang strategis. Kedua, lintas sektoral, atau lintas superpen. Itu, semua aturan-aturan itu, berdasarkan permenaker tadi, harus melalui sinkronisasi, setidaknya dua, set cut, dan dari Kemenkumham. Jadi nggak salah, kalau kemarin Kemenaker menyatakan, bahwa lu ini sudah disetujui, presiden. Tiba-tiba direvisi. Saya juga bisa membayangkan, sebagai wartawan, sebagai redakturnya, mau kasih judul apa ya? Ini judul, ini kan susah banget. Saya amati, panjanglah kompas, dan mental kompas adalah mentalnya, nggak berubah, itu mental mediokra aja tuh. Kalau tiba-tiba, dia mau memuji, ya dia puji habis-habisan. Begitu dia merasa pujian dia itu, sebetulnya melanggar kode etik, bukan kode etik, kode otak jurnalistik. Kode otak aja. Kalau kode etik masih diubah-ubah, ini kode otaknya. Lalu dia bikin berita yang seolah-olah militan kompas. Jadi kompas boleh balik di situ aja. Dari Cemen, jadi lucu, dari lucu, jadi seolah-olah kritis, balik lagi jadi Cemen. Jadi kita nggak usah, nggak usah terlalu heboh dengan kompas. Kompas, begitulah sebuah media yang berupaya untuk nunggu di pinggiran. Supaya nggak terseret arus besar. Dia cari pematang, padahal seharusnya dia turun ke sawah. Jadi ini mental kompas begitu. Dan kita paham dari zaman orang baru juga begitu. Kalau kompas lagi bawa kritis pada Presiden Soeharto, dia buat editorial yang betul-betul kritis. Nah kalau istana mulai merasa terganggu, dia taruh headline yang betul-betul memuji. Jadi itu mental kompas begitu. Headline-nya memuji, nanti editorialnya kritis. Atau sebaliknya. Headline-nya kritis, editorialnya memuji. Itu kalau kita belajar fisika itu, resutan saja nol sebetulnya. Jadi sebetulnya begitulah itu. Saya tahu lah. Tapi kita juga ingin pahami bahwa keadaan kita memang nggak diatur oleh survei. Dan kalau lembaga bermutu, tentu dia akan persoalkan apakah survei ini dasarnya adalah responden yang responsif atau responden yang sebetulnya udah pasif aja. Ya terserah deh lu mau tulis apa ya, bilang aja Jokowi jago, hebat segala macam. Jadi itu sebetulnya. Kenapa? Karena lembaga survei, termasuk survei-survei yang dilakukan oleh media besar itu, nggak ada semacam second opinion di antara mereka. Begitu diputuskan, yaudah diberitakan. Padahal tugas media adalah menguji pemberitaan itu berdasarkan second opinion. Kan mustinya media-media keren tuh biasanya ada yang disebut Dewan Pakar, FGD, yang walaupun mereka nggak lihat kuantitatifnya, tapi mereka dengan akal pikiran bisa tahu bahwa ini agak nggak nyambung nih. Yang tadi saya terangkan, fakta sosiologis dan hasil survei yang sebetulnya psikologis. Jadi kalau kemudian redaksinya saja sudah mulai bingung sendiri gitu, saya kira publik juga jadi bingung. Atau sebenarnya publik sudah nggak peduli gitu. Mau apapun hasil surveinya, maupun apapun diberitakan oleh media, mereka itu berbincang pada realitas yang setiap kita lihat terjadi di seluruh Indonesia tadi bahwa kalau kemarin mau goreng temping nggak ada minyaknya, sekarang ada minyaknya karena dapat dari berbut, eh nggak ada tempingnya. Jadi kita anggap aja bahwa media, termasuk media-media pendukung Presiden Jokowi, bagaimanapun media-media mereka besar ini adalah bisnis. Jadi dia mesti tunggu momentum. Ada saat dia melambung, mengabang, ada saat dia tenggelam itu, menyembunyi diri. Tapi saya kita sebetulnya ini media-media burung ontas semua sebetulnya kan. Memenyembunyikan fakta padahal sebetulnya punggungnya itu kelihatan kayak burung ontas. Masukin kepalanya di pasir tapi punggungnya kelihatan. Jadi kita harus baca seperti itu hasil survei dari media-media yang secara politis kita tahu ini media pendukung istana. Jadi gampang aja kan. Jadi kalau orang tanya kenapa kompas begitu ya? Yaudah, karena kompas dari awal mendukung Jokowi. Jadi nggak perlu ada keterangan macam-macam itu. Karena memang udah begitu terbelah dalam masyarakat. Tapi kan kompas sekali-sekali iya, sekali-sekali kritis. Tetapi kekritisan sekali-sekali itu tidak membatalkan fakta sosiologi bahwa kompas khawatir kalau bukan Jokowi yang memimpin negara. Jadi suatu waktu nanti kompas keluarin bahwa memang rakyat masih membutuhkan tiga periode itu. Hasil apa? Ya hasil survei. Oh iya, hasil survei bisa begitu. Tapi yang kita sebut tadi kode otak jurnalis mestinya meragukan itu. Itu intinya sebetulnya. Sebuah media yang mediocre. Ya. Oke, Mbak Roky. Sorry, saya mau tanya. Tadi kita ngomongin Wakanda-Wakanda. Coba dimana? Oh, di Wakanda. Wakanda ini. Kita ngomongin. Bukan kompas Republik Indonesia, ini kompas yang ada di Wakanda. Oke, oke, saya jadi paham. Karena sebelum kita on air pun sampai kemudian setelah ada jelas pun saya juga masih ngomong lihat situasi negara ini. Oke, terima kasih Mbak Roky. Clear ya persoalannya kita sudah bicara di Wakanda. Yes. Kecuali 0%. Kalau 0% itu betul-betul soal NKRK yang tadi semua itu soal Wakanda saja. Ya, 0% harganya itu. Ya. terima kasih. Jangan lupa